Salam Jumpa, kembali bersama saya Romo Indonahak, Berek PR. Mari kita mengawali hari baru ini dengan berdoa. Demi nama Bapak dan Putra dan Doa Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk hari baru ini, hari penuh sukacita. Kami merasakan begitu besar cintamu yang kuat bagi kami. Berkatilah kami ya Tuhan sepanjang hari ini, agar kami mampu mengalami kebangkitan dalam hidup kami, meninggalkan pengalaman-pengalaman hidup kami yang kelam untuk memasuki kehidupan dan dunia yang baru. Demi Kristus Tuhan kami, Amin. Kita akan mendengar bacaan dari Injil Mateus. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malekat Tuhan turun dari langit, dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu selalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malekat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalipkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahuli kamu ke Galilean. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu. Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara dan saudariku yang terkasih, Bacaan Injil yang kita dengar tadi, menegakkan satu hal yang sangat menarik. Perempuan-perempuan pagi-pagi putih pergi ke makam Yesus. Mereka dikejutkan dan kata-kata seorang melekat, Kamu jangan takut, ia telah bangkit. Kebangkitan ini membawa sukacita yang besar. Kebangkitan ini membawa satu harapan yang baru bagi para murid, dan harapan baru itu juga harus melekat kuat di dalam hati kita, para pengikutnya. Bagaimana kita memaknai kebangkitan dalam hidup kita? Pergi dan katakanlah kepada mereka. Pergi dan sampaikanlah. Pergi dan tegaskan kepada mereka, bahwa ia telah bangkit. Bagaimana caranya? Kebangkitan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita, kalau kita kembali menata diri kita. Pernah kita jatuh, kita bangun lagi. Pernah kita masuk dalam dunia yang gelap, dan kita bangkit lagi untuk mengatakan bahwa aku mau sesuatu yang baru, berubah dari cara lama kepada cara hidup yang baru. Di situ kita mengalami kebangkitan yang sejati. Hendaknya Anda juga menjadi pewarta kabar sukacita seperti para murid yang merasakan mengalami kebangkitan Tuhan. Bersaksilah dan katakanlah kepada banyak orang, Kristus telah bangkit, dan kebangkitan itu nyata dalam hidupku. Dari situ semua orang akan mengakui dan menyadari bahwa kuasa Tuhan selalu melekat kuat dalam diri orang-orang yang percaya. Di balik kepercayaanmu itu, di balik kesaksianmu itu sebenarnya nyata bahwa Tuhan selalu mencintainmu. Jadilah pewarta kabar sukacita, tetaplah menjadi pewarta kabar kebaikan, di situ Anda ikut bangkit bersama Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dalam kesaksian, pewartaan di mana kami berada tentang kebangkitan. Semoga kami bangkit dari cara-cara hidup kami yang lama dan mampu memberi harapan baru kepada banyak orang di manapun kami berada. Semoga kami selalu menjadi pewarta kabar sukacita bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sudah sekalian dan semua kita doakan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Rauh Kudus. Amin.